Jangan kasih bodo-bodo orang kak ya Ibu yang bodo-bodo bagaimana bu? Eh, ini kita suruh transaksi Ibu saya tanya bu, ibu saya tanya Ibu kalau gak bisa melakukan transaksi Cokopidinya disitu Kenapa ibu ambil impon orang? Ibu mau curi Mbak Imwong rela batalkan penerbangannya ke Bali dan memilih ke Sulawesi Hal itu bukan tanpa alasan Mbak Imwong mendadak mendapatkan kabar yang mengejutkannya Mbak Imwong langsung mengubah rencananya dari ke Bali ke Sulawesi Hal itu diketahui dari unggahan Mbak Imwong di Instagram pada Kamis 23 Desember 2021 Suami Paula Verhoeven awalnya unggah video Seorang anak perempuan yang akan melakukan transaksi di sebuah minimarket Namun, kasir di minimarket tersebut curiga jika hal itu adalah penipuan Anak perempuan tersebut batal melakukan transaksi Setelah dijelaskan oleh sang kasir Video yang terekam di alfamat itu pun viral dan sampai ke tangan Mbak Imwong Karena penipu itu membawa nama Mbak Imwong Dan mengatasnamakan Mbak Imwong yang memberikan hadiah Karena melihat korban yang akan ditipu adalah seorang anak-anak Mbak Imwong langsung memutuskan ke Sulawesi menemui anak tersebut Dari video yang beredar terlihat seorang anak yang tampak bolas dan kebingungan dibinta untuk sejumlah transaksi di salah satu minimarket Beruntung pegawai minimarket tersebut seperti sudah menyadari pernah terjadi banyak penipuan dengan modus yang sama Sehingga pegawai itu dengan tegas meminta handphone adik tersebut dan berbicara dengan orang yang berniat menipu lewat telpon Orang yang ada di telpon tersebut sempat bertengkar dengan pegawai minimarket Karena dianggap ikut campur dengan urusan orang lain Tapi pegawai minimarket tersebut tetap bersikeras mengatakan agar tidak menipu orang lain Mbak Imwong mengaku sedih karena masih ada yang tertipu meskipun kepolisian telah berhasil menangkap pelaku penipuan yang mengatasnamakan dirinya Terbaru Mbak Imwong berhasil mendapatkan nomor mutaha minah dan berbicara langsung dengan gadis asal Sulawesi tersebut Tak hanya itu, Mbak Imwong pun langsung menuju ke Sulawesi untuk menemuinya Bahkan Mbak Imwong memilih membatalkan penerbangannya ke Bali dan langsung menuju ke Sulawesi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!